Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan unboxing lampu yang sedang viral yang sedang dibutuhkan saat 17 Agustus untuk menghiasi biasanya jalan-jalan gapura-gapura untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia nah ini kebetulan saya beli neon flag neon flexible yang biasanya led strip ataupun led yang tube yang IP 65 yang sudah waterproof tapi kelihatan bintik-bintik lednya kalau ini tidak kelihatan bintik-bintik lednya jadi nyalanya itu rata dan fleksibel kita unboxing saja ini saya beli warna putih dan warna merah dan beli tegangan yang 12V war inputnya jadi tidak bisa langsung dicolokkan ke dicolokkan rumah ya seperti biasanya atau tegangan 220 oke ini warnanya warna putih kita merah 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 putih putih merah juga putih tiga oke lah kita coba ya buka dulu satu ya disini ada keterangannya ya 12V ada pilihannya ya yang 12, 24 dan 2020 ini DC ini DC ini di Star Plus oke seperti ini ya sangat fleksibel nah nanti untuk pemotongannya itu 25 cm segini ya jadi 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 led 4 led kalau led itu 5 1 sekitar 20 volan nah ya segini oke saya sudah siapkan ya yang kebetulan saya punya AC DC adapter dari AC ke DC ya dia tegangan inputnya 100 sampai 240 240 volt AC outputnya 12 volt DC ya oke kita coba betulan colokannya ini sama colokan male female yang ini male oke kita colokan oke nyala oke oke kita sudah melakukan unboxing dan melakukan pengujian ya untuk lampu neon fleksibel ini ya oke demikian dari saya ya teknisi nomor 21 mengenai sharing pembelian neon fleksibel lampu led merah dan putih sekaligus secara pengetesannya kalau koneksinya terbalik biasanya tidak mau nyala dia oke nantikan kelanjutan konten ini saya rencananya mau buat tulisan atau kalimat ya dari neon fleksibel ini oke demikian dari saya teknisi nomor 21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati